assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sol sepatu ajaib channel yang pastinya selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu dan di kesempatan video kali ini saya akan mengganti outsole sepatu sandal sepatu sandal seperti ini ini sepatu sandal yang flat outsole nya flat datar dan ini mereknya gak usah dikasih tau ya kawan-kawan pasti sudah bisa baca sendiri dan sepatu sandal ini mau saya ganti outsole tapi kita akan kebingungan ya ketika mengganti outsole ini ya ini flat ini sudah saya bongkar ya ini cuma saya pegangin aja dan ini ukurannya seperti ini dan ini adalah nomornya kawan-kawan lihat ya nomornya 40 ya dan karena ini ya saya bongkar ya ini sepatu flat seperti ini ya nomornya 40 ini sudah saya bongkar dan saya mau mengganti dengan tapak ini ya kemeja pengerjaan saya mengganti dengan tapak metis M-A-T-I-Z 836 ini nomornya 39 kenapa kok saya pakai 39 padahal outsole nya ini nomornya ya sudah terlihat jelas ya ini nomornya 40 kenapa saya kok malah pakai 39 karena begini kadang beda outsole itu beda ukurannya walaupun nomornya sama kadang ukurannya beda makanya sebelum kita apa ya sebelum kita memasang kita harus menentukan dulu panjangnya berapa ya bukan outsole nya nomornya berapa tapi panjang outsole nya itu berapa karena mungkin kalau kalian beli di online lihat deskripsi nya deskripsi nya itu berapa dan kalau di deskripsi tidak ada itu bisa tanya kepada tokonya chat tokonya langsung berapa ini kita ukur aja panjangnya berapa ya panjangnya adalah disini 20 ya sekitar 26 lah ya 26 26,5 26,5 ya ini biar kawan-kawan percaya saya perlihatkan nih 26,5 26,5 ya terbalik ya terbalik bentar terbalik dia nah ini sama juga terbalik ya oke kita ukur di outsole yang gantiannya ya kita harus 26,5 ini 0,5 nya malah lebih ya hampir ke 27 ya tapi ini masih bisa 26,5 jadi seperti itu kita gak berpatokan kepada nomernya ya tapi kita berpatokan kepada panjang outsole nya ya jadi kalau kita berpatokan sama nomernya yang jelas nanti kita akan salah dalam membeli oke setelah kita apa namanya ukur kita coba pasangkan aja keduanya ya satukan itu seperti ini ya kita satukan nah ini dia itu ya agak lebih sedikit karena ini 27 nya tadi 26,5 nya lebih sedikit ini agak lebih tidak masalah daripada kurang ya dan akan kita pasangkan aja coba ya coba pasangkan dulu di media sepatunya ya nah ini depan sudah ya depan sudah mentok ya dan belakang ini bisa dilihat ya dan belakang juga pas ya bisa dilihat tuh belakangnya pas ya ini belakang pas nyampe depan juga pas ya jadi seperti itu ya jadi outsole ini cocok ya jadi jangan pernah berpatokan kepada nomer ya boleh aja sih kalau belinya yang original tapi kalau belinya gantian yang tidak sama dengan aslinya maka kita potokannya adalah ukuran ya ukurannya ukuran panjangnya bukan ukuran nomernya ya oke dan yang satu ini kebetulan sudah saya sudah saya lem ya ini sudah saya lem dan ini outsole nya juga sudah saya lem dan saya juga pakai ini ya 39 ya benar-benar saya tidak berbohong saya pakai 39 juga dan akan saya coba rekatkan ya saya kalau merekatkan seperti ini saya pilih dari depan dulu ya ketika depan sudah selesai sudah saya rekatkan seperti ini barulah kita lanjut ke yang belakang dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita harus press dengan ya alat press adanya apapun itu kita harus press dengan alat press ya dan disini saya mau mengepress memakai itu ya apa yang namanya binder clip ya binder clip ya ini buat mengepress binder clip seperti ini kita press muter dan ditunggu selama sekitar saya tunggu selama 20 menit lah ya 20 menit dan nanti saya akan uji coba ya setelah 20 menit dan kalau kawan-kawan bertanya apakah ini perlu dijahit ya setelah di di press pakai binder clip sebenarnya ini perlu dijahit ya setelah walaupun setelah di press pakai binder clip perlu dijahit terus tujuannya apa kok di press pakai binder clip ini kenapa kok masih harus dijahit ya ini di press pakai binder clip ini tujuannya agar lem itu merekat maksimal kalau kekuatannya kita harus tambah pakai kekuatan jahitan agar hasilnya lebih maksimal lagi ya jadi setelah di press pakai binder clip ini ya kita butuh binder clip yang banyak ya untuk mengupt ini ini kecil nggak bisa tapi kalau ini nyarenggang nanti hasil press-pressannya itu tidak maksimal ya makanya kita harus punya koleksi ini binder clip yang banyak banget ya untuk mengepress-mengepress bagian-bagian sepatu yang butuh di press ya setelah dilem oke dan ini sudah saya press-muter semuanya ya sudah perbagian sudah terkena semua tinggal kita menunggu selama 20 menit setelah selesai setelah nanti 20 menit nanti akan saya bungkar dan saya akan tes ya hasilnya merekat atau tidak lemnya oke ya setelah sekian lama menunggu ya kita sudah ini ya ini yang depan sudah saya lepas duluan saya tadi cek mulai kita lepas satu persatu binder clipnya dan kalau kawan-kawan membeli ya ini yang ukuran paling besar saja jangan ukuran yang kecil kalau ukuran kecil nanggung nah ini ini yang sudah terpress ya sudah kuat ya ini ya ini sudah kuat sudah terpress sudah kuat dia ya sudah kuat dan sepatu sandal ini terlihat seperti ini ya ketika sudah diganti ya dan ini pastilah bisa dipakai kembali untuk beraktifitas di ya di sekitar rumah ya lumayan lumayan daripada tidak terpakai lagi dan outsole flat ini nanti kalau kawan-kawan setelah memasang seperti ini ya ini memasang ini saya tes pukul-pukulkan ke meja ya tidak lepas dia ya saya pegangin disininya ya itu sudah tidak lepas dia sudah menempel dan yang jelas kita harus menjahitnya agar kekuatan lem ini bisa maksimal ya walau tidak hanya di apa itu namanya tidak hanya di lem tapi kita jahit juga biar kekuatannya maksimal sempurna dan dijahit kalau depan dari bawah sini sampai sini kita lanjut dari sampingnya oke ya kawan-kawan jadi seperti itu ya cara mengganti outsole sepatu sandal model flat tapi ini belakangnya tidak flat-flat banget sih ya saya cari yang flat ini tidak ada ya dan saya nemu yang ini ya yang penting cocok dan saya juga banyak koleksi ini di lapak saya jadi saya kalau nemu barang sesuatu itu langsung beli dengan jumlah banyak dan nomernya saya variasikan semua maksudnya nomernya saya beli semua dari nomer yang 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 sampai bahkan kalau ada yang 43 ya jadi nanti bisa menentukan mana yang pas kalau saya cuma beli yang nomor 40 seperti tadi nanti saya akan bolak-balik beli lagi 40 nanti tidak pas ternyata pasnya 39 nanti saya lagi beli lagi yang nomor 39 makanya agar terhindar dari problem seperti tadi saya beli langsung lengkap ya per nomer saya beli semua jadi nanti saya pilih sendiri mana yang pas mana yang cocok langsung saya akan tempelkan disini oke kan kawan jadi seperti itu moga tayangan tadi bermanfaat ya moga kawan-kawan di rumah yang punya ini ya sandal seperti ini bisa diganti outsole nya agar bisa kuat lagi seperti ini layak dipakai kembali ditekuk-tekuk juga aman lemnya ya ini saya tes tekuk-tekuk juga tekuk-tekuk seperti ini ini lemnya aman masih menempel ya tidak lepas ya oke ya kawan-kawan saya hari video ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya seneng banget hari ini selamat menikmati selamat menikmati